Kita ini bukan orang-orang sufiah, kita ini bukan orang-orang tasawwuf, bukan. Adapun di dalam ajaran tasawwuf jemaah sekalian, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi' al-Madkhali, dalam kitab li'u Hakikatul Sufiah fi dha'il kitab wa sunnah, hakikat tasawwuf di dalam kacamata al-Quran dan sunnah. Adapun orang tasawwuf, mereka itu mendokterin, artinya, menyampaikan sebuah pemahaman yang sangat menyimpang kepada murid-murid mereka. Apa itu? Mereka mengatakan, Man qala li syekhihi lima, faqad habitat a'maluhu. Dalam ucapan mereka yang lain, Falan yufliha. Barang siapa yang bertanya kepada gurunya, kalau antum dalam ajaran tasawwuf, kalau guru antum menyampaikan sebuah ucapan, antum nanya, Wahai Ustaz, ada tidak dalilnya ucapan antum itu? Siapa yang bertanya seperti ini kepada gurunya, faqad habitat a'maluhu, maka semua amal perbuatannya hancur. Tidak boleh antum nanya kepada guru, Tidak boleh. Apa yang diucapkan oleh guru itu sudah wahyu menurut mereka. Tidak boleh nanya. Sampai mereka sebutkan di dalam ucapan mereka sendiri, bahwasannya, Apabila datang ucapan dari seorang guru, Falataktarid, Jangan sekali-kali engkau membantah. Meskipun, Walau ata bi'isyanin ida purit, Meskipun seandainya gurumu menyuruh engkau berbuat maksiat, jangan bantah. Hendaklah engkau bersikap di hadapan gurumu, kata mereka. Hendaklah engkau bersikap di hadapan gurumu, bagikan seorang jenazah, yang sedang dimandikan oleh tukang mandi. Mara angkun jenazah, yang tidak bisa protes itu, jangan juga protes kepada guru, kata mereka. Oleh karena itu satu-satunya, pemahaman, manhaj yang mengajar orang untuk cerdas itu, manhaj salab ini. Manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, ini manhaj yang mengajar kita cerdas. Kenapa? Tanyakan dalil kepada gurunya. Selalu disuruh seperti itu. Imam Al-Barbahari dengan tegas mengatakan, setiap ucapan yang engkau dengar, falatak jalanna, jangan tergesa-gesa mengambilnya. Dindik dan buru-buru mengambil ucapan tersebut, hatta tas'ala sampai tanya dulu, hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi SAW, ada tidak sahabat Nabi yang berucap dengan ucapan seperti yang engkau ucapkan itu? Terima kasih.